Intro Dalam rangka mendukung percepatan pemasukan bahan obat, obat maupun vaksin ke dalam wilayah Indonesia pada masa pandemi COVID-19, Badan Pung berkomitmen untuk melakukan percepatan timeline pelayanan penerbitan surat keterangan impor atau SKI dari 6 jam kerja menjadi 2 jam kerja. Pengajuan dan penerbitan SKI vaksin COVID-19 dilakukan melalui sistem SSM perizinan impor vaksin yang merupakan integrasi dan simplifikasi perizinan di Badan Pong, Kementerian Kesehatan, dan DGN Bia Cukai pada sistem INSW. Sistem tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Seluruh proses pengajuan sampai dengan SKI diterbitkan dilakukan secara online dan paperless, sehingga sangat memudahkan pemohon dan mengurangi resiko penularan COVID-19. Seluruh proses pengajuan dalam rangka memastikan kesesuaian jumlah, kemasan pengiriman, persyaratan suhu penyimpanan, dan hal-hal teknis lain, Badan Pong bersama dengan Bia Cukai, Kementerian Kesehatan, dan pihak terkait melakukan pengawalan pada saat kedatangan vaksin COVID-19 di bandara. Kegiatan ini dilakukan siang dan malam menyesuaikan dengan waktu kedatangan vaksin dikarenakan pergerakan suplai vaksin di dunia yang sangat dinamis. Sebelum diadarkan, vaksin COVID-19 harus memperoleh sertifikat pelulusan untuk memastikan bahwa vaksin yang akan diadarkan memenuhi persyaratan mutu sehingga aman digunakan masyarakat. Untuk itu, Badan Pong melakukan pengambilan sampel dan kemudian dilakukan pengujian. Badan Pong hadir untuk mendukung percepatan akses ketersediaan vaksin COVID-19 dan program vaksinasi di Indonesia, serta memastikan vaksin yang digunakan oleh masyarakat aman dan bermutu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!